Mei Gongzi menatapnya dengan tercengang, reinkarnasi. Tang San mengangguk, ya, kamu di kehidupan sebelumnya adalah istriku. Kemudian, aku tidak melindungimu dengan baik, kamu meninggalkanku dan bereinkarnasi ke pesawat ini, dan menjadi Mei Gongzi saat ini. Di kehidupan sebelumnya, aku memiliki kekuatan yang sangat tinggi bahkan melampaui kekuatan Kaisar di pesawat ini. Untuk mendapatkanmu kembali, aku menyerahkan segalanya dari kehidupanku sebelumnya dan terlahir kembali denganmu. Satu-satunya perbedaan darimu adalah bahwa kelahiran kembalimu hanya memiliki jejak kehidupanmu sebelumnya, tetapi kamu telah melupakannya. Semua peristiwa masa lalu, tetapi aku telah mempertahankan sedikit kesadaran dan datang ke benua peri ini dengan ingatanku. Dan satu-satunya tujuanku adalah menemukanmu dan melindungimu, sampai suatu hari kita bisa mendapatkan kembali basis kultivasi yang dulu, kembali ke dunia kita. Karena dia sudah memutuskan untuk konfrontasi, dia tidak berpikir untuk menyimpan apapun. Apakah Mei Gongzi percaya atau tidak, dia akan mengatakan ini padanya. Ketika dia melihat Mei Gongzi sangat menderita untuk Ashura, dia mengerti bahwa sebenarnya, dia sudah memilikinya di hatinya dalam kehidupan ini. Aku sangat beruntung, atau itu adalah berkat Tuhan bahwa aku menemukanmu. Apakah kamu ingat bagaimana perasaanku ketika pertama kali melihatmu di toko de susu? Saat itu, aku benar-benar merasa sangat bahagia, aku sangat bahagia, aku akhirnya menemukanmu. Aku berlatih keras dan bekerja keras untuk meningkatkan kultifasiku, tetapi pesawat ini berbeda dari pesawat asli kami, dan cara kultifasinya juga berbeda. Aku harus mengeksplorasi lagi. Dalam prosesnya, aku dapat terus meningkatkan diriku dan melindungimu lebih baik. Jadi mengapa Tang San atau Ashura selalu bersedia mengikutimu? Karena bagiku, satu-satunya orang di dunia ini adalah kamu. Entah itu untuk membuat sumpah darah untukmu, atau mati untukmu, aku rela. Aku hanya ingin melindungimu dengan baik. Mei Gongzi berhasil meluruskan beberapa emosinya, tetapi setelah mendengarkan kata-katanya, dia kacau lagi. Apa ini semua tentang reinkarnasi, bagaimana ini mungkin, dalam kognisinya, dia tidak bisa memahami semua yang dikatakan Tang San saat ini. Namun, apa yang dia katakan sangat masuk akal. Itu benar-benar menjelaskan mengapa Ashura baik pada dirinya sendiri tanpa alasan, dan selalu bekerja keras untuk bersikap baik pada dirinya sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tang San juga menghela nafas panjang. Ini sebenarnya yang selalu ingin dia katakan kepada Mei Gongzi, tetapi dia tidak bisa mengatakan satupun. Ketika dia benar-benar mengatakannya saat ini, dia merasa lega. Meskipun dia tahu sulit bagi Mei Gongzi untuk percaya, dia bahkan tidak berpikir untuk membiarkannya menerimanya secara langsung. Sudah cukup baginya untuk menerima bahwa Tang San adalah Ashura dan tidak lagi sedih. Jadi, kamu, kamu adalah suamiku di kehidupan sebelumnya. Gumam Mei Gongzi Ya, Tang San mengangguk. Mei Gongzi mundur dua langkah. Hatiku agak kacau, benar-benar kacau. Tang San berkata dengan nada meminta maaf, maaf. Alasan mengapa aku belum bisa menjelaskannya kepadamu adalah karena penjelasan ini terlalu sulit dipercaya. Namun, ini memang kebenarannya. Reinkarnasimu setara dengan reinkarnasi lengkap, yaitu milik alam ini. Dan kelahiran kembaliku dilakukan secara paksa. Oleh karena itu, setelah kelahiran kembali, kesadaranku dan ingatan kehidupanku sebelumnya akan ditolak oleh alam ini. Jika aku ingin menerobos dan menjadi dewa, ini akan sangat sulit. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir sekarang, dan kamu tidak perlu menerima apa yang aku katakan. Kamu hanya perlu tahu bahwa apakah itu Tang San atau Ashura. Mereka akan selalu berada di sisimu. Kamu perlu menyesuaikan emosimu sekarang. Terimalah itu sudah cukup untuk turun dan menghadapi proses menerobos dan menjadi dewa. Saat kamu menerobos, aku akan menjagamu di sisimu. Aku harap kamu bisa memilih untuk menerobos di laut, yang paling nyaman bagiku untuk melindungimu. Kenapa Mei Gongzi memandangnya? Karena aku adalah dewa laut di kehidupanku sebelumnya. Dewa laut. Mendengar dua kata ini, Mei Gongzi tiba-tiba melebarkan matanya yang indah. Dewa laut. Kamu, ketika Raja Iblis Agung Jing Feng datang ke kota Keri untuk berurusan dengan ayahku, dia diserang oleh seorang pria yang mengaku menjadi dewa laut. Hantu itu ketakutan, bahwa Tang San mengangguk, itu aku juga. Waktu itu aku menghabiskan sedikit kesadaran yang berhasil aku pulihkan, dan aku benar-benar hanya bisa menakutinya. Sama seperti kali ini, Kaisar Iblis Besar Iblis Kegelapan juga ditangkap olehku. Sangat ketakutan, jika tidak, setelah dia membunuhku, bagaimana mungkin dia tidak terus mengejar dan membunuhku? Mei Gongzi memandangnya dengan perasaan campur aduk untuk sementara waktu, dan fluktuasi emosional di hatinya menjadi sangat rumit. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya lagi. Pada saat seperti ini, sepertinya tidak ada yang tepat. Aku ingin diam, biarkan aku memikirkannya dengan tenang. Oke. Guma Mei Gongzi. Tentu saja. Tetapi kamu harus berhati-hati, menjaga asal spiritualmu, dan jangan biarkan emosimu memengaruhi kekuatan mentalmu. Jika tidak, akan lebih merepotkan jika kamu tiba-tiba mulai melampaui malapetanmu. Apakah? Kata Tang San lembut. Ya, Mei Gongzi mengangguk, mengangkat kepalanya lagi, dan menatapnya dalam-dalam, dengan cahaya perak naik dari kakinya. Dalam sekejap cahaya, Mei Gongzi berteleportasi. Melihat kemana dia pergi, Tang San tidak bisa menahan senyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu apakah baik atau buruk untuk memberitahunya seperti ini. Satu-satunya hal yang pasti adalah sekarang dia tidak boleh peduli dengan kesedihan lagi. Dia pasti kesal sama seperti Rami. Jika ada orang lain yang tahu tentang hal semacam ini, dia pasti tidak akan tenang. Sekarang masalahnya telah datang, dia hanya bisa mencernanya sendiri, dan dia hanya bisa diam-diam menunggu hasilnya setelah dia berpikir. Tidak peduli apa, aku hanya bisa menerimanya, dan aku akan selalu melindunginya di sisiku. Hanya saja, setelah menjalani hubungan yang begitu rumit, jika dia ingin membiarkannya kembali ke hatinya, dia mungkin harus memulai dari awal lagi. Cahaya perak juga naik di bawah kakinya, dan Tang San juga berteleportasi dari udara tipis, kembali ke lembah emas. Basis kultivasinya saat ini tidak memiliki cara untuk meningkatkan, dia hanya bisa perlahan memperbaiki kesadarannya, sehingga jumlah kesadarannya lebih banyak. Yang paling penting adalah memperbaiki suar ruang waktu, dan menggunakan cairan api berwarna-warni untuk memengaruhi suar ruang waktu, sehingga secara bertahap dapat digunakan sendiri, hingga suar ruang waktu menjadi artefak, dan bahkan artefak super di masa depan. Dapat dikatakan bahwa suar ruang waktu adalah peningkatan kekuatan terbesar setelah dia datang ke pesawat ini. Hanya saja karena benda ini terlalu kuat, lebih sulit untuk benar-benar memperbaikinya. Selain itu, setelah pembentukan garis keturunan super kali ini, meskipun garis keturunan super ditekan oleh dewa laut, akhirnya terbentuk. Tetapi pada saat yang sama, dia pasti telah meninggalkan kesan yang mendalam di pesawat ini, dan akan lebih sulit untuk menembus level dewa di masa depan. Dia bahkan tidak punya pilihan, dan hanya ada satu tempat yang benar-benar bisa membuatnya menerobos ke tingkat dewa. Seiring berjalannya waktu seperti ini, Carrie City tampak sangat damai, tidak berbeda dari biasanya. Namun, banyak bangsawan besar tahu bahwa di bawah ketenangan ini, sesuatu yang jauh jangkauannya bagi kota Carrie akan segera terjadi. Itu adalah pergantian wali kota. Sebagai kota utama, di benua peri, setiap kota adalah keberadaan yang sangat penting, dan itu adalah dasar dari monster dan monster. Penguasa kota di kota utama hampir semuanya turun-temurun dari kekuatan besar. Tetapi premis turun-temurun adalah memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk menopang. Kekuatan yang kuat ini secara khusus mengacu pada Kaisar. Hanya ada satu kota utama tanpa dukungan Kaisar, saat ini hanya ada kota Carrie. Ini juga alasan mengapa kota Carrie selalu tidak populer di mata shooting. Tidak ada akar tanpa Kaisar. Bagi Kaisar, mengendalikan kota utama juga merupakan sumber dukungan dan sumber ekonomi terbesar Kaisar, yang sangat penting bagi seluruh ras. Di sisi plan monster, hanya ada dua Kaisar yang sama sekali tidak tertarik pada aspek ini. Yang pertama adalah Kaisar Iblis Kristal yang maha kuasa yang menempati urutan pertama, dan yang lainnya adalah pedang suci termiskin, Kaisar Iblis Agung. Kaisar Iblis Kristal besar berasal dari mutasi garis keturunannya sendiri, jadi dia tidak memiliki keturunan sama sekali. Apalagi, klan naga itu kuat dan telah menguasai kota utama, jadi dia tidak tahu tentang kota utama. Alasan mengapa semua Kaisar takut akan hal ini juga karena yang ini tidak perlu khawatir. Jika dia benar-benar ingin membuatnya marah, tidak mengherankan jika orang terkuat di dunia melakukan apa saja. Sword Saint Demon King adalah karena kekhasan silsila Iblis Bangalmah Kota Merah, karena silsila Iblis Bangalmah Kota Merah semuanya adalah ilmu pedang, dan hal terpenting adalah fokus untuk berlatih ilmu pedang, jadi mereka tidak mengerti bisnis di semua, sama seperti yang sederhana. Kebutuhan hidup dan materi bahkan lebih rendah lagi, jadi tidak menempati kota utama. Klan monster merak dulunya sangat kuat, dan kota utama yang mereka tempati saat itu bukanlah kota keri saat ini, tetapi kota yang lebih makmur dan sejahtera. Namun, setelah kematian Ratu Iblis Merah, kekuatan klan Iblis Merah telah sangat berkurang, dan menjadi sangat sulit untuk mempertahankan kota utama. Alasan mengapa dia masih bisa memiliki kota besar seperti kota keri sekarang adalah karena dia telah diurus oleh Kaisar Iblis Besar Tianhu. Pada awalnya, keberuntungan rubah, dan burung merak yang mengintip rahasia langit tidak sia-sia. Kaisar Iblis Besar Tianhu mengumumkan bahwa alasan mengapa Kaisar Iblis Merah Agung meninggal lebih awal sebagian besar karena terlalu banyak mengintip ke surga demi ras. Oleh karena itu, istana leluhur klan Iblis Merah harus dilindungi. Hal ini memungkinkan ras monster merak untuk selalu menjadi penguasa kota utama. Tetapi karena tidak ada Kaisar Iblis Besar, itu hanya bisa menyerahkan kota utama yang kaya dan datang ke kota keri di sudut terpencil untuk beroperasi selama bertahun-tahun. Namun, sejak kedatangan Kaisar Iblis Agung Jing Feng terakhir kali, banyak bangsawan di kota keri telah memahami bahwa pengadilan leluhur mungkin akan menyerang kota keri. Kaisar Iblis Jing Feng adalah Kaisar yang baru dipromosikan, dan keinginannya untuk kota utama sudah jelas. Terlebih lagi, Kaisar Iblis Jing Feng dan klan Iblis Merah adalah musuh lama mereka. Bagaimana mungkin dia yang telah menjadi Kaisar melepaskan klan monster merak? Meskipun Raja Iblis Merah tidak lemah, dia bahkan mengalahkan Raja Iblis Jing Feng terakhir kali, tetapi Kaisar adalah Kaisar. Begitu dia kembali, sangat mungkin bahwa klan Iblis Merah tidak akan bisa bertahan lagi. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan kemana ras monster merak akan pergi. Yang harus aku katakan adalah bakat klan Iblis Merah dalam hal manajemen. Kota keri adalah kota utama yang paling terpencil, terlepas dari keterpencilannya. Namun, dengan upaya Iblis Rusa Badak dan Iblis Rusa Emas, ada tidak pernah kekurangan kekayaan. Putri dari Raja Iblis Merah dan seorang manusia memenangkan kejuaraan ganda di klasik pengadilan leluhur. Rumor bahwa dia mungkin menjadi Raja Iblis Merah berikutnya telah menyebar ke seluruh kota keri. Hal semacam ini jelas tidak bisa menjadi rumor, jika ini masalahnya, maka ada harapan untuk ras monster merak. Raja Iblis Merah mengumumkan bahwa dia akan mewariskan gelar Patriark Klan Iblis Merah kepada Mei Gongzi pada hari keberuntungan tujuh hari kemudian, yang selanjutnya mengkonfirmasi rumor ini. Meskipun dia hanya Patriark dari Klan Iblis Merah untuk saat ini, tidak termasuk penguasa kota, semua orang dapat melihat bahwa Mei Gongzi adalah pewaris yang ditunjuk dari Raja Iblis Merah. Dan hal yang paling merepotkan saat ini adalah involusi di dalam Klan Monster Merah. Masalah terbesar dengan Mei Gongzi adalah dia bukan keturunan Iblis Merah murni, tetapi juga memiliki garis keturunan manusia. Ini sangat ditentang oleh ras monster merak. Meskipun Raja Iblis Merah adalah Patriark, dia bukan satu-satunya Raja Iblis Besar di seluruh Klan Iblis Merah. Dia memang yang terkuat, tetapi Klan Iblis Merah memiliki warisan yang dalam dan merupakan sesepuh di atas tingkat dewa. Jumlahnya juga cukup banyak. Bagaimana membuat para tetua ini mengenali Mei Gongzi dan membiarkannya menjadi Patriark dengan lancar adalah acara terbesar yang dihadapi kota Kerry saat ini. Sekarang tanggalnya telah ditentukan, tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi persaingan sengit internal Klan Iblis Merah. Semua kelompok etnis selain Klan Monster Merah telah menjaga profil rendah dalam periode terakhir, mempertahankan keadaan paling rendah. Salah satu dari mereka menerima pengingat dari Raja Iblis Merah Besar, dan yang lainnya juga jeli apakah Mei Gongzi dapat mewarisi posisi Patriark akan terkait dengan arah masa depan seluruh kota Kerry. Situasi spesifik hanya akan benar-benar jelas ketika hari upacara akbar tiba. Bagaimana penyesuaiannya? Raja Iblis Merah bertanya dengan prihatin, menatap Mei Gongzi di depannya. Mei Gongzi mengangguk ringan, jauh lebih baik. Raja Iblis Merah Besar menatap putrinya dengan seksama, yang mengejutkannya adalah kesedihan asli putrinya, yang tidak lebih besar dari kematian hatinya, benar-benar menghilang. Itu adalah masa lalu, dan ia paling tahu bahwa bagi seorang wanita, orang pertama dari lawan jenis yang memasuki hatinya harus menjadi orang yang memiliki pengaruh terbesar padanya. Terlebih lagi, orang itu mati untuknya, dan mungkin saja dia menyentuhnya. Melihat Mei Gongzi keluar dari kesedihannya dengan begitu cepat, Raja Iblis Merah Besar tidak bisa tidak mengungkapkan kekagumannya, seperti yang diharapkan dari putriku, dia memiliki gaya seorang jenderal. Masa depan menjanjikan, sudut mulut Mei Gongzi bergerak sedikit, apakah itu gaya sang jenderal. Aku tidak sedih lagi, karena orang itu tidak mati sama sekali. Memikirkan Tang San, hatinya tidak bisa tidak menegang, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya sekarang. Sura tidak mati, tetapi Ashura menjadi Tang San, dan dia juga mengatakan bahwa dia adalah suaminya di kehidupan sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak berada dalam suasana hati yang rumit ketika dia masih kecil tanpa pengalaman. Melihat perubahan suasana hatinya, Raja Iblis Merah Besar mengira dia merasa sedih lagi, dan buru-buru berkata, jangan bicara tentang itu. Hari kamu mewarisi kursi patriark sudah ditetapkan, dan sebelum itu, kamu harus mengatasi malapetaka dan menjadi dewa, ini akan menjadi bobot pentingmu. Di antara klan Iblis, kekuatan adalah dasar dari segalanya, selama kamu bisa meyakinkan mereka dengan kekuatan, maka semuanya tidak menjadi masalah. Dengan bakatmu, ditambah Tianji Ling, selama kamu dapat mencapai tingkat dewa, maka seharusnya tidak menjadi masalah untuk mewarisi posisi patriark. Di mana kamu berencana untuk mengatasi bencana. Petik 2 Mei Gongzi hampir tanpa sadar berkata, di laut. Raja Iblis Merak terkejut, di laut. Baru pada saat itulah Mei Gongzi sadar, dan kata-kata pria itu tidak bisa tidak muncul di benaknya, bahwa dia dulunya adalah dewa laut di kehidupan sebelumnya. Yah, laut. Laut akan melampaui harapan semua klan, dan laut tidak terhalang, dan tidak mudah bagi mereka untuk membuat masalah. Ketika mereka mengetahui bahwa aku di laut, malapetak aku sangat besar, mungkin itu telah berlalu. Raja Iblis Merak Besar menganggup dan berkata, ini adalah jalan. Jika tidak ada masalah di masa lalu, aku akan setuju. Tapi masalahnya adalah, apakah kamu ingat bahwa ketika pria Jing Feng datang terakhir kali, dia muncul setelah proyeksi dari dewa laut, dewa laut kemungkinan akan menjadi eksistensi tingkat raja di Samudera Biru yang tak berujung. Untuk alasan ini, Zhu Ting secara pribadi pergi ke Samudera Biru yang tak berujung untuk menyelidiki, tetapi tidak ada hasil. Aku khawatir kamu akan menyeberangi laut, begitu kamu menarik orang itu, kamu akan berada dalam masalah. Mei Gongzi membuka mulutnya, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada ayahnya. Saat ini, dia juga tiba-tiba mengerti mengapa Tang San selalu menggunakan identitas Asura untuk bersamanya sebelumnya. Banyak hal tentang dia sangat sulit dijelaskan. Kalau begitu aku akan memikirkannya lagi. Mei Gongzi hanya bisa mengatakan ini kepada ayahnya. Raja Iblis Merak Besar berkata, aku juga akan melindungimu di kota Keri, tetapi ada terlalu banyak gerakan. Jika kamu benar-benar tidak dapat melakukannya, pergilah ke Pegunungan Keri dan temukan tempat terpencil untuk menghindari bencana. Aku akan melakukannya, melindungimu secara pribadi. Ya, Mei Gongzi mengangguk, maka kamu harus menyesuaikan keadaanmu terlebih dahulu, dan aku akan pergi untuk mengkonfirmasi semua yang harus disiapkan. Lokasi spesifik dari bencana tidak akan ditentukan dengan tergesa-gesa. Jika dinding partisi memiliki telinga, aku akan melakukan lebih banyak persiapan. Baik, Raja Iblis Merak tidak diragukan lagi sangat berhati-hati. Tempat untuk menyeberangi bencana memang paling aman untuk diputuskan pada saat terakhir. Ini memiliki sedikit kekhawatiran eksternal, terutama di dalam klan Iblis Merak. Pasti ada banyak klan yang tidak ingin melihat Mei Gongzi mampu mengatasi kesengsaraan menjadi dewa. Setelah mengirim ayahnya pergi, Mei Gongzi duduk di sofa dan berpikir sejenak. Akhirnya dia menekan perangkat komunikasi yang ditinggalkannya. Tak lama, ada tanggapan. Karena jaraknya yang jauh, kamu hanya dapat memberitahu pihak lain untuk bertemu, tetapi kamu tidak dapat berbicara secara langsung. Cahaya perak berkedip, dan Mei Gongzi diam-diam meninggalkan mansion. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sudut kota yang terpencil. Setelah dua teleportasi, dia sudah tiba lagi di luar gerbang Akademi Kerry, di sudut yang familiar itu. Sosok jangkung sudah menunggu di sana, dengan rambut biru panjang tersebar di belakangnya, tetapi ketika Mei Gongzi melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit linglung, karena hari ini dia mengenakan topeng yang pernah dia pakai. Kamu, orang itu tampaknya orang asing yang akrab, tetapi topeng itu benar-benar akrab. Dia tidak pernah tahu berapa kali dia ingin melepas topeng itu, sampai dia mati. Tang San tersenyum pahit, jika kamu pikir lebih mudah bagimu untuk menerima keadaan ini, maka aku akan tetap memakai topeng, dan aku akan tetap menjadi asura, oke. Mei Gongzi memiliki pandangan yang rumit di matanya, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya, tidak, kamu adalah kamu, kamu harus melepas topengmu. Hanya saja mungkin perlu beberapa saat bagiku untuk menerimamu apa adanya sekarang. N, Tang San mengangkat tangannya dan melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang tampan. Melihat tatapan lembutnya, pikiran Mei Gongzi menjadi sedikit lebih tenang secara tidak sadar, dan berkata, ayahku berkata bahwa aku akan memilih tempat untuk mengatasi bencana. Poseidon telah muncul sebelumnya, dan aku khawatir akan ada risiko. Apa yang harus aku lakukan? Mendengar dia mengatakan ini, semangat Tang San langsung terangkat, dia masih percaya pada dirinya sendiri, jika tidak, dia tidak akan mendengarkannya dan memilih untuk mengatasi malapetaka di laut. Jadi sekarang, meskipun dia masih tidak dapat sepenuhnya menerima takdir-takdirnya, tetapi sebenarnya, dia percaya bahwa dia adalah asura, dan dia juga percaya bahwa dia tidak akan menyakitinya. Tang San berkata, ini tidak sulit untuk dipecahkan. Kamu dapat memberitahu ayahmu, pada kenyataannya, Dewa Laut datang untukmu pada awalnya. Ketika kamu pergi ke tepi laut ketika kamu masih kecil, kamu secara tidak sengaja bertemu dengan Dewa Laut, jadi saat kau menyeberangi bencana, Dewa Laut akan ada di sana laut menjagamu, jadi yang paling aman menyeberangi bencana di laut. Bila perlu, aku bisa berada di sisimu sebagai utusan Dewa Laut. Aku punya cara untuk meyakinkannya bahwa aku bisa mewakili Dewa Laut. Mendengar apa yang dia katakan, Mei Gongzi tidak bisa tidak merasa sedikit linglung. Dia adalah asura, dan dia benar-benar asura. Nada bicaranya seperti ini. Tidak peduli masalah apa, dia tampaknya bisa menyelesaikannya dengan mudah. Yah, bagus, kesengsaraan akan terjadi sekitar lima hari, yaitu, sebelum posisi Patriark dipilih, dan kemudian dengan kekuatan menjadi Dewa, aku mengumumkan bahwa aku akan mewarisi posisi Patriark keluarga Klan Monster Merak. Oke, bisakah aku tinggal di sisimu sepanjang waktu? Sama seperti utusan Dewa Laut, tanya Tang San. Mei Gongzi meliriknya, dan akhirnya mengangguk. Tang San langsung sangat gembira, bagus sekali, aku hanya bisa yakin saat bersamamu. Aku juga akan membuat beberapa persiapan untuk memastikan kelengkapannya. Kamu mencoba untuk lebih mengontrol pedang api suci akhir-akhir ini. Karakteristiknya dapat memicu niat pedang dari Asura Excalibur. Ketika kamu menghadapi bencana guntur yang tak tertahankan, kamu dapat menggunakan niat pedang Asura Excalibur untuk menyelesaikannya. Aku juga akan berada di sisimu saat itu. Ini hanya ujian, dan itu juga kesempatan, peluang besar. Jadi, jangan hancurkan semua kesengsaraan guntur, tetapi sampai batas tertentu menanggung pembaptisan kesengsaraan guntur. Ini adalah proses transformasi dari manusia menjadi dewa, dan proses ini sangat penting untuk masa depanmu. Tidak, aku tidak ingin diretas begitu jelek. Mei Gongzi mengerutkan bibir merahnya dan berkata, Tang San tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, aku akan membiarkanmu menderita sejumlah bencana guntur, tidak membiarkanmu ditebas. Kamu hanya perlu mentransfer kekuatan guntur kesusahan ke dalam tubuhmu sampai batas tertentu untuk merangsang garis keturunanmu. Mei Gongzi tertegun sejenak, dan wajahnya yang cantik memerah, begitu. Kita akan bertemu di sini dalam tiga hari. Aku akan memberitahu mu melalui panggilan. Aku akan membawamu menemui ayahku, jadi besiaplah. Oke, tidak masalah. Tang San mengangguk, setelah hari-hari istirahat ini, kondisinya saat ini pada dasarnya telah disesuaikan. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mencoba garis keturunan supernya sendiri, dan juga beradaptasi dengan peningkatan dan perubahan garis keturunan super di tubuhnya. Basis kultivasi seluruh orang tampaknya telah mencapai langit-langit, tetapi kekuatan tempurnya meningkat dari hari ke hari, dan kepercayaan dirinya saat ini jauh lebih kuat daripada ketika dia pertama kali pergi ke istana leluhur. Kalau begitu aku pergi, kata Mei Gongzi. Oke, selamat tinggal, Sister Mei, kata Tang San sambil tersenyum. Mendengar dia memanggilnya Sister Mei, Mei Gongzi akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya, menganggukkan kepalanya, mengangkat dagunya sedikit dengan bangga, dan cahaya perak berkedip di bawahnya sebelum berteleportasi. Ketika dia pergi, Tang San menghela nafas panjang dan melambaikan tinjunya dengan penuh semangat. Meskipun dia tidak yakin apakah dia akan terpengaruh oleh kehidupan sebelumnya, tidak buruk bagi Mei Gongzi untuk menerima dirinya sendiri di kehidupan ini. Tetapi dia bersedia datang kepadanya dan menerima bantuannya, yang berarti bahwa dia pada dasarnya mengakui bahwa Asura adalah Tang San. Langkah selanjutnya adalah bergaul, selama dia bisa bersamanya sepanjang waktu, hati Tang San stabil, dia tidak terburu-buru, setelah bertahun-tahun menunggu, bahkan tidak beberapa saat kemudian. Itu juga diteleportasi kembali ke lembah emas. Sudah hampir 20 hari sejak aku kembali dari istana leluhur, dan panen pada dasarnya hampir lelucon. Cairan api langit tujuh warna memang hal yang baik, dan panah penghancur dewa yang telah disempurnakan pada awalnya digunakan oleh gadis-gadis bernama Merah. Keuntungan terbesar adalah suar waktu dan ruang. Meskipun hal ini belum dapat sepenuhnya memainkan perannya, di tangan Tang San, yang pernah menjadi generasi raja dewa, ia pasti dapat menggunakan kemampuan yang selalu berubah. Meskipun cairan api surgawi tujuh warna tidak dapat mengubahnya secara langsung, dengan suhu yang sangat panas, ditambah dengan infeksi kesadaran Tang San, masih mungkin untuk mengubahnya sedikit demi sedikit, secara bertahap menjadi apa yang dibutuhkan Tang San. Sepertinya proses ini akan memakan waktu lama. Kecepatan peningkatan akan berubah dengan peningkatan cairan kicai Tianhuo dan peningkatan kesadaran Tang San. Sama seperti kali ini, setelah kesadaran spiritual Tang San berubah secara kualitatif, peningkatannya terlihat jelas. Kecepatannya meningkat pesat, membuat aplikasi Tang San sedikit lebih mudah. Hanya saja hal ini tidak selalu dapat dipupuk dengan akal ilahi. Efek perlambatannya benar-benar mengerikan, terutama karena membutuhkan terlalu banyak waktu. Meskipun pembakaran cairan api kicai Tianhuo juga dipengaruhi oleh kelambatan, tingkat pengaruhnya relatif kecil, karena hanya perlu mempertahankan suhu tinggi. Tidak peduli berapa kecepatannya, suhu tinggi tetap ada. Setelah waktu yang lama waktu, itu secara alami akan berada di saluran ruang waktu. Tinggalkan tanda pada sasaran. Perubahan yang dibawa oleh garis keturunan super ke Tang San juga sangat besar. Sejak garis keturunan super terbentuk, Tang San selalu bisa merasakan bahwa dia akan menghadapi kesengsaraan buntur. Tentu saja, ini bukan untuk mendesaknya menjadi dewa, tetapi memang benar bahwa pesawat ini ingin menghancurkannya dengan bantuan guntur kesusahan. Untungnya, kesadarannya cukup kuat untuk menekan auranya dan menghindari serangan petir. Sekarang banyak tanda garis keturunan Tang San terus berkembang di bawah pengaruh garis keturunan super ini, dan mereka tidak perlu menyerap kekuatan garis keturunan dari jenis yang sama lagi. Mereka sudah menuju puncak tingkat ke sembilan. Setelah semua kekuatan garis keturunannya mencapai tingkat puncak tingkat ke sembilan, maka dia tidak akan bisa menghentikan dirinya untuk melampaui bencana. Oleh karena itu, ia harus mempersiapkan diri menghadapi bencana sebelum waktunya tiba. Saat ini, tampaknya transformasi pengelom telah dipromosikan ke puncak urutan ke sembilan, dan transformasi waktu juga telah memasuki urutan ke sembilan. Transformasi merak dan transformasi liger keduanya bergerak menuju puncak orde ke sembilan. Keadaan perubahan Jingjing tidak diketahui, Tang San juga telah mencoba beberapa kali untuk menelpon Jingjing tetapi tidak berhasil. Peningkatan lambat adalah lingki Tianyan dan perubahan waktu. Perubahan waktu baru saja memasuki urutan ke sembilan, tetapi setelah memasuki urutan ke sembilan, kecepatan peningkatan menjadi sangat lambat. Ini adalah fenomena yang baik untuk Tang San saat ini. Peningkatan lingki Tianyan juga relatif lambat. Bagaimanapun, transformasi Tianhu berbeda dari atribut lain. Bukan hal yang mudah untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan yang mengontrol Ki. Kedua jejak ini memberi Tang San banyak waktu. Menurut perkiraan Tang San, dia tidak akan dipaksa untuk dirampok setidaknya selama setengah tahun. Seharusnya cukup untuk memiliki waktu setengah tahun untuk membuat persiapan awal. Berbicara tentang perubahan emas garis keturunan super itu sendiri, perubahan yang dibawanya ke Tang San terlalu besar. Sama seperti hari itu ketika Mei Gongzi mendorongnya, dia tidak bergerak sama sekali, bukan karena dia melakukannya dengan sengaja, tetapi karena kekuatan tubuhnya terlalu besar. Tang San masih belum dapat sepenuhnya mengendalikan perubahan Jinpeng, tetapi dia mungkin mengujinya, dan beratnya saat ini 10 kali berat aslinya. Kekuatan telah meningkat secara dramatis. Sekarang, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan garis keturunan, hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya dan kekuatan ledakan sudah cukup untuk menggantung sebagian besar praktisi tingkat sembilan. Pertahanan fisik telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Begitu dia mengubah transformasi pembunuhan emas, tidak akan mudah bagi praktisi tingkat Raja Iblis untuk menghancurkan pertahanan. Aku khawatir hanya Raja Iblis tingkat besar yang dapat mengancamnya. Ini adalah hal yang menakutkan tentang garis keturunan super. Secara teori, garis keturunan super harus dapat mendukungnya untuk berkultivasi melampaui level Kaisar Iblis besar. Jadi itu akan ditekan oleh pesawat. Evolusi Kaisar Perak Biru adalah apa yang Tang San lebih ingin lihat, meskipun dua kiin dan yang penuh dengan kekuatan, akar mereka sama sekali tidak cukup kuat. Tingkat asli Kaisar Perak Biru baru saja mencapai keadaan garis keturunan tingkat kedua. Dirangsang oleh transformasi pembunuhan emas, kebangkitan ki dan darah juga berkembang pesat, memasuki tingkat ke-9, dan kecepatan peningkatannya sangat cepat. Bisa memasuki puncak Orde ke-9. Dengan kekuatan fisik Tang San saat ini, dia berencana untuk kembali dan mencari suplemen yang lebih kuat untuk Kaisar Perak Biru, dan kemudian dia dapat menempatkan garis keturunan super keduanya dalam agenda. Setelah Kaisar Biru Perak Yin yang berhasil disempurnakan, kekuatannya akan berada di level lain. Pada saat itu, kamu tidak akan lagi memiliki kekurangan. Kamu benar-benar dapat mencapai tingkat dewa. Sekarang arah kultivasi utama Tang San adalah untuk lebih mengontrol transformasi Jin Meng. Ini menggabungkan garis keturunan yang kuat dari Mamot Emas dan Behemot. Ini tidak sesederhana menambahkan dua garis keturunan tingkat pertama. Semua jenis perubahan, intensitas perubahan benar-benar layak untuk kekuatan garis keturunan supernya. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, ketika Tang San menunggu panggilan Mei Gongzi, dia segera tiba di luar Akademi Carry. Mei Gongzi mengenakan gaun biru muda polos, dan melihatnya lagi, mata Mei Gongzi tampak sedikit lebih lembut. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui ayahku. Lalu aku akan memperkenalkanmu sebagai Tang San. Oke, Tang San mengangguk. Mengenai identitas Tang San sebagai Asura, mereka berdua tidak perlu berdiskusi terlalu banyak dan mengerti bahwa mereka tidak bisa memberitahu Raja Iblis Merak Besar, yang benar-benar terlalu sulit untuk dijelaskan. Lebih baik menjadi orang lain. Tang San saat ini telah banyak berubah sejak dia pertama kali datang ke Kerichol Lege sebagai penyapu, dan bahkan mantan kenalannya mungkin tidak mengenalinya ketika mereka melihatnya. Mei Gongzi datang ke Tang San, burung merak itu berubah dan dilepaskan. Tang San dengan rambut biru merak panjang tidak bisa tidak menjadi sedikit mabuk. Lingkaran perak menyelimuti tubuh mereka bersama. Saat berikutnya, lapisan ruang terbuka, dan mereka sudah menghilang di situ. Sudah lama sejak dia bertarung dengannya untuk terakhir kalinya, Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa penggunaan kekuatan ruang oleh Mei Gongzi telah meningkat. Pemahamannya sangat bagus, seperti Tang San mencerna pendapatan istana leluhurnya. Hari ini, Mei Gongzi juga mencerna pendapatan secara halus. Selain peningkatan kultifasinya, Mei Gongzi telah meningkatkan pengalaman tempurnya yang sebenarnya, pemahaman dan kontrol ruang selama seluruh kompetisi, dan dia telah membuat lompatan kualitatif. Cahaya perak berkedip, keduanya sudah muncul di kastil keri, Mei Gongzi memandang Tang San dengan tatapan aneh, mengapa begitu sulit untuk menteleportasimu. Sepertinya kamu telah banyak berubah. Tang San berkata dengan senyum masam, ini semakin berat. Apakah kamu ingat ketika aku memberitahumu terakhir kali bahwa aku dapat menandai garis keturunan lain untuk menjadi kekuatanku sendiri? Ini seperti transformasi meraku sebenarnya dicap darimu. Mirip, selama leluhur kort elite turnamen, aku juga mencap garis keturunan lainnya. Setelah aku kembali, aku menyerap garis keturunan emas mamot dan garis keturunan behemot. Setelah dua garis keturunan ini diserap, beberapa perubahan khusus muncul. Aku mencoba untuk melautkannya menjadi satu, dan kemudian itu menjadi garis keturunan baru, yang seharusnya berada di atas garis keturunan tingkat pertama. Aku menamakannya perubahan Jinmeng. Perubahan Jinmeng, bisakah kamu menggabungkan garis keturunan yang berbeda? Mei Gongzi menatapnya dengan heran, tidak terburu-buru untuk melanjutkan teleportasi. Tang San menganggup dan berkata, berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun, pada kenyataannya, setiap garis keturunan dapat menyatu satu sama lain, tetapi tingkat kecocokannya berbeda, dan efek setelah fusi juga berbeda. Semakin tinggi tingkat kecocokannya, semakin baik efek fusi. Semakin baik mutasi, semakin besar kemungkinan untuk menghasilkan mutasi yang baik. Garis keturunan behemot dan garis keturunan mamot emas memiliki tujuan yang sama dengan cara yang berbeda, jadi mereka menjadi sangat kuat setelah fusi, dan mereka semua garis keturunan kelas satu itu sendiri, jadi, sangat mungkin bahwa garis keturunan super lahir. Mata Mei Gongzi berbinar, kalau begitu, apakah mungkin bagiku untuk melakukan fusi garis keturunan seperti itu? Aku juga memiliki dua garis keturunan. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya tidak, satu karena perbedaan antara transformasi merak dan transformasi harimau putih terlalu besar, perbedaan besar antara keduanya membuat mereka sulit untuk bergabung, dan bahkan jika fusi selesai, efeknya mungkin tidak baik. Juga, jika kamu benar-benar menggabungkan dua garis keturunan tingkat pertama untuk melahirkan garis keturunan super, maka kemungkinan besar akan ditekan oleh seluruh pesawat dan ditolak oleh seluruh pesawat. Oleh karena itu, kecuali Asura Excalibur benar-benar datang kepadamu di sampingku, jika tidak, mustahil untuk mencoba di area ini. Oh, Mei Gongzi tidak bisa tidak merasa sedikit kecewa, lalu seberapa kuat jin mengmu. Tang San berkata, kamu juga bisa merasakannya, berat badanku sepuluh kali lebih berat dari sebelumnya. Tentu saja, ini juga karena aku belum sepenuhnya mengendalikan kekuatan garis keturunan ini. Ketika aku menerobos ke tingkat dewa, aku harus dapat menyelesaikannya. Inilah masalahnya. Transformasi jin meng telah memberiku peningkatan dan peningkatan besar dalam hal kekuatan dan pertahanan, dan peningkatan telah mencapai tingkat yang sebanding dengan dewa. Bagaimana aku harus mengatakannya? Sekarang rata-rata Raja Iblis mungkin bukan lawanku. Jika aku bertemu seseorang seperti mengtelagi, ku rasa dia tidak akan bisa menghancurkan pertahananku. Sangat kuat, Mei Gongzi memandangnya dengan heran. Tang San tersenyum dan berkata, jadilah kuat untuk melindungimu dengan baik. Aku akan selalu berada di sisimu. Ketika aku dapat memulihkan kultivasi kehidupanku sebelumnya, itu akan sangat kuat. Namun, aku kira di pesawat ini sangat sulit, kecuali itu untuk menghancurkan seluruh pesawat. Ini hanya dapat diambil satu langkah pada satu waktu. Aku tidak tahu apa yang akan berubah. Pesawat ini adalah salah satu pesawat alam non-dewa yang pernah kulihat. Yang paling kuat, jika tidak itu tidak akan mampu menampung begitu banyak keberadaan tingkat kaisar. Kupikir wilayahmu akan runtuh setelah terluka parah oleh kaisar iblis besar kegelapan. Mei Gongzi jelas merasa lega, dan matanya menatap Tang San menjadi sedikit lebih lembut. Tang San berkata, untungnya, kesadaran telah terpengaruh sampai batas tertentu, tetapi ada juga beberapa manfaatnya. Secara keseluruhan, itu bukan kerugian. Ayo pergi. Kali ini, Mei Gongzi bersiap, mengerahkan lebih banyak kekuatan luar angkasa, dan dalam sekejap cahaya perak, dia membawa Tang San untuk langsung berteleportasi ke kediamannya sendiri di rumah leluhur klan Monster Merak. Ini adalah pertama kalinya Tang San datang ke kediaman Mei Gongzi. Ruangannya tidak terlalu besar, sekitar 80 meter persegi. Ruang tamu dan kamar tidur dihubungkan bersama. Dari pemandangan di luar jendela, bisa terlihat bahwa medan di sini lebih tinggi, tampaknya berada di atas gunung. Kamar Mei Gongzi juga relatif tinggi, dan dia bisa melihat keberadaan beberapa bangunan di sekitarnya. Keseluruhannya berupa kastil. Dekorasi di ruangan itu sebagian besar berwarna biru muda, elegan dan bersih, meskipun tidak mewah, sangat hangat, terutama aroma samar miliknya di ruangan itu, yang membuat Tang San terpesona. Mei Gongzi berkata dengan lembut, tunggu sebentar, aku akan pergi mencari ayahku. Setelah berbicara, dia berteleportasi lagi. Aku harus mengatakan bahwa Peacock Cheng benar-benar nyaman dalam hal ini. Tang San berjalan ke jendela dan melihat keluar, itu benar-benar sebuah kastil tua, karena dataran tinggi, kota Kerry dapat terlihat jelas dari jendela, seluruh kota tampak merangkak di bawah kaki seolah-olah terbentang lebar. Dari perspektif orientasi, kastil kuno ini seharusnya berada di sisi utara kota Kerry, menghadap ke selatan, dengan pegunungan di belakang dan kota Kerry di depan. Seperti seorang raja yang mengawasi kotanya. Pemilik kastil ini, Patriar Clan Monster Merak, yang berdiri di kastil, selalu dapat mengawasi wilayahnya. Inilah kekuatan pesawat ini, kendalikan hidup dan mati orang lain, kuasai banyak kekayaan. Setiap dunia yang hidup tampaknya seperti ini, bukankah itu sama di duniamu sendiri? Dalam kehidupan terakhir, sebelum dia menjadi raja dewa, dia juga bertarung melawan kelas kekuatan itu. Sudah sangat lama Tang San mulai melupakan seperti apa lawan-lawan itu saat itu. Dibandingkan dengan proses tumbuh dewasa di kehidupan sebelumnya, kehidupan ini sebenarnya lebih sulit, karena semuanya harus dimulai kembali dari awal, dan lawan di pesawat ini terlalu kuat. Dengan kultivasinya saat ini, sebelum dia memasuki alam dewa di kehidupan sebelumnya, dia bisa menjadi praktisi di bidang Benua Douluo. Tentu saja, dengan evolusi pesawat nanti, Benua Douluo tidak boleh kalah dengan Benua Peri ini. Aku harus mengatakan bahwa fondasi bidang Benua Peri sangat bagus. Sekarang untuk Tang San, momen paling berbahaya sebenarnya telah berlalu. Satu-satunya yang benar-benar dapat mengancam nyawanya dan Mei Gongzi adalah yang teratas di pesawat ini, jadi dia jauh lebih santai. Dilema terbesar yang akan dihadapi selanjutnya adalah bagaimana membuat Mei Gongzi mendapatkan pijakan yang kokoh di kota Kerry dan benar-benar menjadi penguasa kota Kerry. Dengan melakukan ini, mereka bisa melangkah lebih jauh. Kemudian dia menerobos untuk menjadi dewa. Meskipun sulit bagi Mei Gongzi untuk menjadi dewa, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, dia sudah memiliki niat pedang dari pedang Asura, dan dia memiliki dirinya sendiri untuk merawatnya, jadi masalahnya tidak akan terlalu besar. Masalah terbesar adalah Tang San menjadi dewa sendiri. Sampai sekarang, dia bahkan tidak yakin sedikitpun. Dan dengan garis keturunan super kental, peningkatan ranahnya tidak dapat diubah, artinya, ketika saatnya tiba, tidak mungkin baginya untuk menerobos. Jadi, kamu harus siap untuk terobosan. Hanya saja dia tidak tahu berapa banyak tekanan yang akan dia derita dari pesawat ini ketika dia menerobos. Meskipun dia sudah tahu di mana harus menerobos, dia masih belum memiliki kepastian. Begitu dia bisa menerobos untuk menjadi dewa, maka perubahan kualitatif akan membuatnya tidak ragu. Bahkan di hadapan Kaisar, harus ada sejumlah perlindungan diri. Tang San berpikir diam-diam di dalam hatinya, pikirannya bergerak sedikit, dan dia berbalik. Aku melihat bahwa Mei Gongzi dan Raja Iblis Merak Besar telah datang, P lebih besar dari. Raja Iblis Merak Besar mengenakan pakaian mewah, dengan ekspresi acuh tak acuh. Ketika melihat Tang San, perasaan ilahi jatuh lebih dulu, dan langsung menyapu Tang San. Ekspresi Tang San tetap tidak berubah, dia membungkus sedikit sambil tersenyum, dan berkata, aku telah melihat pemilik kota. Aku Tang San. Ekspresi Raja Iblis Merak berubah, dan hatinya bahkan lebih terkejut. Ketika kesadarannya menyapu Tang San, dia hanya merasa bahwa apa yang dia rasakan adalah panci peleburan, panci peleburan besar, garis keturunan yang berapi-api tampak seperti matahari kecil. Kamu harus tahu bahwa kekuatan garis keturunan adalah dasar dari monster dan roh, terutama monster, kekuatan garis keturunan menentukan warisan dan kekuatan. Tapi garis keturunan seperti Tang San tidak pernah terdengar. Bahkan jika itu sendiri, itu sudah menjadi kekuatan tingkat puncak Raja Iblis besar, dan garis keturunannya tidak memiliki perasaan yang berapi-api. Berapa kadar darah ini? Sebelum dia datang, Mei Gongzi sudah memberitahunya bahwa dia mengenal utusan Dewa Laut, dan terakhir kali Dewa Laut datang untuk membantu, itu karena dia dikenali oleh Dewa Laut. Jadi kali ini, aku masih berharap untuk dapat mengatasi malapetaka di Laut Biru yang tak berujung, dan kemungkinannya paling kecil untuk diganggu. Melihat Tang San saat ini, keterkejutan batin Raja Iblis Merak tidak bisa disembunyikan. Ini sama sekali bukan garis keturunan apapun yang pernah dilihatnya. Penguda yang terlihat sangat muda ini adalah eksistensi paling kuat yang pernah dilihatnya dalam hal kekuatan garis keturunan. Meskipun ranah kultivasi tampaknya belum mencapai tingkat Raja Iblis, tapi garis keturunan seperti itu. Tang San, silakan duduk. Raja Iblis Merak membuat isyarat undangan ke Tang San. Duduk di sofa di ruang tamu, kesadaran spiritual Raja Iblis Merak besar selalu berada di Tang San. Dari awal hingga akhir, fluktuasi ki dan darah seperti matahari kecil mengguncang hatinya. Apakah ada keberadaan seperti itu di klan laut? Tang San, kamu bilang kamu adalah utusan Dewa Laut. Apakah ada cara untuk membuktikannya? Raja Iblis Merak besar bertanya langsung ke intinya. Bahkan jika tidak ada banyak raguan di hati karena darah pihak lain, masih perlu untuk melihat lebih dekat. Ya, aku mewakili kehendak Dewa Laut. Saat dia berbicara, cahaya kemasan berkedip samar di mata Tang San, dan di dahinya, pola cahaya Trisula Emas muncul dengan tenang. Saat pola cahaya itu muncul, seluruh tubuh Tang San tampak menjadi lebih cerah, tekanan yang tampaknya lemah tetapi dapat diidentifikasi dengan jelas jatuh pada Raja Iblis Merak besar. Upil Raja Iblis Merak tiba-tiba menyusut, ya, begitulah nafasnya. Pada awalnya, ketika Raja Iblis Agung Jing Feng datang terakhir kali, aura semacam inilah yang datang, yang akhirnya membuat takut pihak lain. Jika tidak, meskipun itu pasti akan menyebabkan Kaisar Iblis Agung Jing Feng menderita luka yang lebih serius, dia mungkin akan segera mati. Di mana Yang Mulia Dewa Laut sekarang? Suara Raja Iblis Merak besar melunak dengan jelas. Tang San berkata, Yang Mulia sedang mundur di kedalaman samudera biru yang tak berujung. Dia adalah penguasa samudera biru yang tak berujung. Secara alami, dia tidak bisa meninggalkan samudera biru dengan mudah. Raja Iblis Merak Agung berkata, Terakhir kali klanku mengalami bencana, berkat tindakan Yang Mulia. Jika ada kesempatan, bisakah kamu menuntuku untuk melihatnya? Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku khawatir itu tidak akan berhasil untuk saat ini. Retret Yang Mulia sangat lama setiap kali, aku tidak tahu kapan dia akan mundur. Namun, Yang Mulia berkata, Selama masa depan Carrie City adalah Mei Gongzi, ribuan klan laut di samudera biru yang tak berujung adalah sekutu kota Carrie. Begitu kata-kata ini keluar, Raja Iblis Merak Besar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Aku tidak tahu mengapa gadis kecil itu dapat menerima cinta seperti itu dari Yang Mulia. Tang San berkata, Mei Gongzi pernah secara tidak sengaja membantu Mian dengan bantuan kecil ketika dia masih muda, dan Mian selalu sangat memperhatikan pertumbuhannya. Itu sebabnya aku membantu klan monster Merak terakhir kali ketika mereka dalam kesulitan. Tuan Kota dapat yakin, Aku klan Hai tidak berniat bertabrakan dengan istana leluhur, tetapi jika itu hanya kota Carrie, kami bersedia membuat aliansi persahabatan dengan kota Carrie. Raja Iblis Merak Besar bergerak sedikit di dalam hatinya dan berkata, Bisakah kita berdagan di masa depan? Tang San tidak bisa tidak mengagumi dalam hatinya, tidak heran pria ini dapat mengelola kota Carrie dengan sangat makmur dan bisnisnya makmur, dia masih mempertahankan ketajaman bisnis saat ini. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di laut. Jika kamu bisa mendapatkan hak untuk berdagan dengan klan laut, itu memang akan sangat bermanfaat bagi kota Carrie. Ini harus menunggu sampai masa depan. Kami mendengar bahwa penguasa kota bermaksud untuk membiarkan Mei Gongzi mewarisi tahta. Kami percaya bahwa ini akan menjadi awal dari persahabatan kami dengan para bangsawan. Yang Mulia Dewa Laut berkata bahwa jika Mei Gongzi ingin selamat dari Malapetaka, dia akan naik tahta. Pergi ke samudera biru yang tak berujung, di mana Yang Mulia akan melindunginya secara pribadi, dan tidak akan ada risiko. Raja Iblis Merak berkata, itu akan sangat bagus. Jika Yang Mulia memiliki kebutuhan di darat, katakan saja. Tang San berkata, saat ini, Yang Mulia benar-benar membutuhkan suatu barang. Biarkan aku menjelaskan penampilan dan karakteristiknya kepadamu. Saat ini, Tang San dengan hati-hati menggambarkan penampilan Heavenly Fire Fine Gold, dia tidak bisa mengeluarkan palu pemecah surga sekarang. Jadi hanya bisa dideskripsikan. Setelah mendengarkan urayannya, Raja Iblis Merak Besar berkata, logam yang kamu bicarakan tampaknya adalah besi lava, logam yang memiliki suhu tinggi tetapi tidak mudah ditangani. Sangat jarang. Tang San berkata, kalau begitu, bisakah aku menyusahkanmu untuk mencari beberapa untuk Yang Mulia? Raja Iblis Merak Besar berkata tanpa ragu-ragu, kami bisa mencobanya. Tapi logam ini relatif langka, dan nilainya relatif tinggi, jadi mungkin perlu beberapa saat. Tang San berkata, tidak ada terburu-buru dalam hal waktu. Selama Mei Gongzi sedang mengalami bencana, aku akan tinggal di sisinya untuk melindungi hukum untuknya. Raja Iblis Merak menganggub dan berkata, kalau begitu aku akan merepotkanmu, aku akan mengatur tempat untukmu nanti. Tang San benar-benar ingin mengatakan bahwa tidak apa-apa bagiku untuk tinggal di sini, tetapi dia takut dipukuli, jadi dia hanya bisa menganggubkan kepalanya. Besi lava disebut besi halus Tianhuo, juga disebut emas murni Tianhuo, yang merupakan bahan baku untuk palu pemecah langit asli. Tang San tidak tahu apakah benda ini langka di pesawat ini, tapi itu bisa dilihat di pelelangan kota Keri, dan nilainya tidak tinggi, buktinya tidak boleh terlalu berharga, karena monster dan roh dari pesawat ini tidak tahu jenis besi ilahi ini. Dengan kemampuan kamar dagang lingki, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menemukannya. Memiliki lebih banyak esens api surgawi yang secara finansial diubah menjadi cairan api surgawi berwarna-warni akan sangat membantu Tang San. Tidak hanya bisa menjadi pendorong untuk menempa, itu bisa mempercepat penyerapan suar ruang waktu, tetapi juga bisa digunakan sebagai senjata itu sendiri. Meskipun Tang San tidak pandai dalam atribut api, cairan api surgawi berwarna-warni yang sederhana tidak kalah dengan senjata ilahi biasa, melelehkan emas dan besi, senjata biasa akan menjadi sampah di depannya. Raja Iblis Merak hebat bertanya kepada Tang San beberapa pertanyaan lagi tentang Dewa Laut. Tang San adalah Dewa Laut dalam kehidupan terakhirnya, jadi dia secara alami sangat nyaman dalam menghadapinya. Raja Iblis Merak tidak khawatir tentang apakah klan laut tertarik pada tanah. Ada lebih dari selusin orang kuat di tingkat kaisar klan Iblis dan roh. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Laut, itu tidak mungkin. Untuk melawan selusin kaisar, setelah meninggalkan laut, berapa banyak kekuatan yang bisa dimiliki Dewa Laut. Dan terakhir kali orang membantu, itu masih layak dipercaya. Niat apa yang bisa dimiliki seorang kaisar pada Mei Gongsi? Lebih penting lagi, Raja Iblis Merak tidak punya banyak waktu untuk dirinya sendiri, dan dalam hal ini, dia hanya bisa memilih untuk mempercayai pihak lain. Lokasi Mei Gongsi untuk menyeberangi kesengsaraan telah diputuskan, di samudera biru yang tak berujung. Lu Sa, Tang San tinggal di kastil tua klan Monster Merak. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini. Secara alami, dia tidak akrab dengan tempat manapun. Tenang dan berlatih sendiri. Mei Gongsi jelas berbeda dari yang sebelumnya dan Asura, meskipun dia telah menerimanya pada awalnya, dia masih memiliki perasaan yang agak rumit di hatinya. Terutama setelah mendengarkan Tang San menceritakan tentang nasib masa lalu, dia juga dengan hati-hati mengingat kembali potongan-potongan adegan yang dia lihat ketika dia baru saja mendapatkan pedang ilahi Asura. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas pada saat itu, jangan lupa bahwa dia memegang kendali keberadaan rahasia. Melalui fragment samar-samar itu, mengkonfirmasi cerita Tang San, dia samar-samar mengerti bahwa apa yang dia katakan seharusnya benar. Meskipun ini sangat luar biasa, jika semua ini benar, maka orang ini adalah suami reinkarnasi yang datang kepadanya. Bahkan ketika dia bersama Asura sebelumnya, dia lebih menganggapnya sebagai saudara laki-lakinya. Tetapi ketika dia bersama Tang San sebelumnya, setiap kali dia melihat Tang San, dia akan memiliki rasa keintiman yang tak dapat dijelaskan dan bahkan perasaan yang baik. Sekarang aku memikirkannya, mungkin itu ada hubungannya dengan ikatan takdir masa lalu ini. Hanya saja dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya, dia pernah berpikir untuk bertanya pada Tang San dan mendengarkannya, tetapi dia akhirnya menahannya. Apakah itu benar-benar baik untuk diketahui? Dia sendiri tidak sepenuhnya jelas, mungkin itu bukan hal yang baik untuk diketahui. Dan sekarang dia tidak punya waktu untuk merawatnya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi setelah memiliki hubungan ini, persepsinya tentang Tang San telah mengalami banyak perubahan halus, setidaknya bukan sebagai saudara laki-laki. Tetapi dengan cara yang sama, tidak mungkin memperlakukannya sebagai seorang suami sekarang. Karena itu, ketika dia tinggal tidak jauh darinya, dia sengaja membandingkannya, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tang San tidak terkejut sama sekali, dia tidak mengambil inisiatif untuk menemukan Mei Gongzi. Selama dia menjaga sisinya, dia tidak terburu-buru sama sekali, waktu akan menceritakan segalanya, dan hal-hal seperti perasaan baik-baik saja. Dia sudah memutuskan untuk menunggu sampai Mei Gongzi dalam kehidupan ini benar-benar jatuh cinta padanya, dan kemudian secara bertahap memberitahunya tentang kehidupan masa lalu, tetapi rencananya tidak dapat mengikuti perubahan, jadi dia harus melakukannya. Beritahu dia dulu agar tidak membuatnya sedih karena Ashura yang sudah mati. Sekarang masalahnya telah datang, mari kita lakukan secara perlahan, dan selalu berikan proses penerimaan kepada Mei Gongzi. Dua hari berlalu dalam sekejap mata, berita tentang kesengsaraan Mei Gongzi sangat dirahasiakan. Faktanya, hanya ayah dan anak perempuan mereka yang benar-benar tahu. Jika sudah menjadi kebiasaan untuk mengatasi Malapetaka, itu akan dilakukan di tanah leluhur klan Monster Merak. Dalam hal ini, secara alami akan ditemukan oleh seluruh klan pada saat pertama, dan tidak ada yang bisa mengatakan perubahan apa yang akan terjadi saat itu. Oleh karena itu, Raja Iblis Merak Agung telah memilih tempat untuk mengatasi Malapetaka untuk Mei Gongzi. Secara alami, semakin jauh dari keluarga, semakin baik. Sejauh mungkin, Mei Gongzi dapat mengatasi Malapetaka tanpa diganggu. Resistensi untuk mewarisi posisi patriark secara alami akan berkurang. Pagi-pagi sekali, sudah ada ketukan di pintu Tang San. Tang San menyelesaikan meditasinya, membuka pintu, dan melihat Mei Gongzi dengan gaun putih panjang berdiri di depannya. Aku tidak melihatnya selama sehari kemarin. Melihat wajahnya sekarang, hati Tang San sedikit bergetar, dan dia berkata, kamu sangat cantik. Aku tidak tahu apakah itu berkembang seiring bertambahnya usia, tetapi sekarang Mei Gongzi tampaknya menjadi lebih dan lebih seperti penampilannya di kehidupan sebelumnya, tetapi temperamennya sedikit berbeda. Mei Gongzi tersipu, aku siap untuk pergi, berkemas. Aku akan menghubungimu nanti. Oke, Tang San mengangguk. Mei Gongzi berbalik, Tang San selesai mandi, dan sarapan diantar langsung ke kamar. Setelah sarapan, Mei Gongzi telah tiba lagi. Ayo pergi. Mei Gongzi berkata kepadanya, ya, Tang San mengangguk. Cahaya perak tetap ada dan menyebar di bawah kakinya, mengelilingi tubuh mereka berdua, dan pada saat berikutnya, mereka diteleportasi dalam sekejap. Kastil klan monster merak tidak terganggu sama sekali, fluktuasi spasial di sini adalah hal yang normal. Ruang itu bergejolak, dan ketika Mei Gongzi dan Tang San muncul dari udara tipis, itu berada di sudut kota Keri. Mengenakan jubah hitam dan kerudung, Raja Iblis Merak sudah menunggu di sana. Pergi ke laut secara langsung. Raja Iblis Merak bertanya pada Tang San. Tang San mengangguk dan berkata, ya, pergi saja ke laut. Silakan gunakan teleportasi untuk membawa kami ke pantai laut bagian timur. Raja Iblis Merak Besar memiliki basis kultivasi yang kuat dan memiliki jarak transmisi yang panjang, yang merupakan yang paling bebas masalah dan hemat tenaga. Ditutupi dengan cahaya perak, dengan dua orang, teleportasi diaktifkan. Itu tidak terlalu jauh dari kota Keri ke laut Cina Timur, tetapi hanya dengan satu teleportasi, Tang San dan Mei Gongzi sudah mendengar suara ombak. Pada saat ini, air laut surut di pagi hari, dan banyak rang dan makhluk kecil di laut tertinggal di pantai berpasir dengan bau asin. Merasakan nafas laut, Tang San langsung segar kembali. Lautan biru yang tak berujung sangat luas, dan hampir tidak terlihat dalam sekejap. Dikatakan bahwa ada beberapa wilayah laut yang berbeda di laut biru yang tak berujung Ung ini, ada Laut Hijau Kehidupan di mana para elf tinggal, Laut Suci Tempat Cahaya Suci Hidup, dan sebagainya, tetapi ras ini terlalu banyak dibandingkan. Untuk monster dan roh terlalu lemah, dan tidak jelas di mana mereka berada. Klan monster dan klan roh tidak pernah tertarik untuk pergi ke laut. Bagaimanapun, benua peri telah memusatkan sumber daya paling banyak di hampir seluruh pesawat, dan itu cukup bagi kedua klan untuk mandiri. Meskipun tidak pernah ada pernah menjadi kaisar di lautan biru yang tak berujung sebelumnya, yang kuat ada juga banyak monster laut, dan tidak ada gunanya menyentuh alis ini. Raja Iblis Merak Besar telah mengamati Tang San. Ketika dia datang ke pantai, dia langsung merasakan bahwa temperamen Tang San telah berubah, seolah-olah seluruh pribadinya tiba-tiba tercerahkan. Perasaan itu tidak dapat dipalsukan. Rupanya dia memiliki kedekatan hubungannya dengan laut. Tang San dengan ringan mengetukkan jari kakinya ke tanah, dan pria itu sudah digantung di udara tipis, berkata kepada Mei Gong Si dan Raja Iblis Merak Besar, kalian berdua, silakan ikut denganku. Pada saat ini, agar tidak ditemukan oleh Raja Iblis Merak Besar sebagai Asura, Tang San tidak menggunakan kemampuan terbang transformasi naga, dia bisa terbang di langit, mengandalkan kontrol gravitasi dari kemampuan klan Mamot Emas, perubahan Jin Meng juga sangat ditingkatkan. Jadi Tang San hanya perlu mengerahkan gaya reaksi di darat atau laut, dan tentu saja dia bisa terbang di udara. Di belakang Mei Gong Si dan Raja Iblis Merak Besar, sayap merak menyebar, membubung ke udara, mengikuti di belakang Tang San. Tang San dengan lembut menekan tangan kanannya di dahinya, dan segera, gelombang mental yang tak terlihat menyebar darinya. Adegan aneh tiba-tiba muncul. Ketika kekuatan mentalnya meluas keluar, spons yang bergejolak tiba-tiba menjadi tenang. Sama seperti air danau, laut yang tenang terus meluas keluar, menghaluskan riak ombak. Adegan ini benar-benar tidak pernah terdengar oleh Raja Iblis Merak Besar dan Mei Gong Si, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan. Keyakinan Mei Gong Si pada Tang San adalah karena dia adalah Asyura, dan Asyura memiliki terlalu banyak keajaiban. Belum lagi dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dalam kehidupan sebelumnya dia adalah dewa laut, dan meskipun dia terkejut dengan pemandangan di depannya, dia masih mengharapkannya. Tapi ini adalah pertama kalinya Raja Iblis Merak melihat kemampuan untuk memiliki dampak seperti itu di laut. Jelas tidak ada pelepasan energi, hanya kekuatan mental, bahkan tidak ada kesadaran ilahi, tetapi laut terpengaruh. Kesadarannya bahkan bisa merasakan berbagai klan laut yang sedang berlayar di bawah laut, tetapi mereka semua berhenti sendiri ketika mereka terbang, melihat ke atas dan melihat ke laut. Tang San memejamkan matanya sedikit, perasaannya berbeda dari Mei Gong Si dan putrinya. Dengan perluasan kekuatan spiritualnya, dia bisa dengan jelas merasakan respons klan laut kepadanya, meskipun banyak klan laut sangat lemah. Pada saat ini, kekuatan spiritual mereka berkumpul menjadi semburan mengelilingi Tang San, penuh kekaguman dan nostalgia. Ini adalah penghormatan kepada aura dewa laut, tingkat kesadaran Tang San telah meningkat, yang berarti bahwa kekuatan spiritualnya lebih jelas terkontaminasi, dan aura dewa laut di kehidupan sebelumnya juga lebih jelas. Jika bukan karena fakta bahwa dia akan ditekan oleh pesawat, Tang San benar-benar ingin melakukannya di lautan ketika dia menerobos ke tingkat dewa, dengan begitu, itu masih akan memberinya kekuatan yang cukup kuat. Tapi dia juga mengerti bahwa ketika saat itu tiba, samudera biru yang tak berujung mungkin tidak berpihak padanya, mereka menyerah padanya karena aura dewa laut pada dirinya, tetapi ketika dia bertentangan dengan master pesawat dari pesawat ini, bagaimanapun, mereka masih milik pesawat ini, dan mereka hanya bisa memusuhi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak masalah untuk membantu orang lain menerobos di laut biru yang tak berujung, tetapi dia sendiri tidak cocok untuk terobosan di sini. Kekuatan spiritual terus dilepaskan, dan dia terus merasakan nutrisi kekuatan spiritual klang laut. Aura Tang San juga mulai meluas keluar. Raja Iblis merak bahkan samar-samar melihat lingkaran cahaya biru dilepaskan dari tubuh Tang San, dan lingkaran cahaya ini terus menyebar keluar, membuatnya merasa seolah-olah Tang San telah berasimilasi dengan lautan ini. Ini hanya utusan dewa laut. Dengan kemampuan mengemudikan laut seperti itu, seberapa kuat seharusnya dewa-dewa laut. Pada saat yang sama dengan kejutan, Raja Iblis Merak juga sedikit khawatir. Seagot yang terlalu kuat bukanlah hal yang baik dalam pandangannya. Bagaimanapun, meskipun dewa laut sangat kuat, itu juga berarti bahwa kota Kerry akan berada dalam kondisi yang lemah di masa depan, kecuali Mei Gongzi bisa menjadi seorang kaisar. Tetapi saat ini, kota Kerry menghadapi lebih banyak tekanan dari istana leluhur, dan hanya dapat memilih untuk menggunakan kekuatan dewa laut. Melalui kesengsaraan ini, dia juga ingin melihat bagaimana utusan dewa laut, atau dewa laut, bersedia membantu mereka. Tang San telah terbang ke depan, bahkan tanpa sayap, kecepatan terbannya tidak lambat sama sekali. Dengan bantuan gravitasi, jika itu adalah ledakan instan, dia bahkan bisa menjadi lebih cepat dari penglong dalam jarak dekat. Karena transformasi penglong masih perlu mengepakkan sayapnya, dan mengemudikan gravitasi hanya bisa dilakukan dalam sekejap. Ini juga perubahan yang dibawa Jin Mengpadanya. Segera, mereka jauh dari pantai, semakin dalam mereka masuk ke laut, semakin mereka bisa merasakan luasnya samudera biru yang tak berujung. Ada rasa kagum bawaan. Raja Iblis Merak tidak bertanya, tapi dia selalu waspada di dalam hatinya. Itu juga akan mengkhawatirkan bagaimana jika dewa laut tidak menguntungkan mereka. Tetapi alasan mengatakan bahwa dewa laut tidak perlu melakukan itu. Seberapa jauh kita akan pergi? Raja Iblis Merak Besar akhirnya tidak bisa menahan diri dan bertanya pada Tang San. Tang San berkata, sejauh mungkin, Mei Gongzi akan bergerak sedikit lebih besar dari monster biasa ketika dia melampaui bencana. Dia memiliki warisan yang dalam dan memiliki dua garis keturunan. Jika dia terlalu dekat dengan laut, dia masih akan dirasakan oleh kota Kerry. Untuk melihat trennya, rencanaku adalah pergi sekitar 100 mil laut, jadi bahkan jika kamu bisa merasakan pergerakannya, aku yakin hanya sedikit orang yang berani datang dan memeriksanya dengan mudah. Terakhir kali Zhang Haoxuan melampaui malapetaka, dia sebenarnya tidak melangkah sejauh ini, terutama karena Zhang Haoxuan hanyalah malapetaka yang paling umum. Tapi Mei Gongzi berbeda, dia sekarang memiliki kesadaran ilahi, dan dia memiliki dua garis keturunan tingkat pertama. Dia kuat, berbakat, dan memiliki pengakuan Tianjiling. Perampokan menjadi dewa akan disesuaikan dengan budidaya perampok. Dan semakin kuat bencana guntur, semakin baik pembaptisan. Setelah transendensi berhasil, potensi masa depan juga akan lebih besar. Itulah sebabnya Tang San memberitahu Mei Gongzi untuk membiarkannya menyerap lebih banyak kekuatan bencana guntur saat melampaui bencana. Oke, Raja Iblis Merak mengangguk. Jarak ini masih dalam jangkauan kendali untuk itu, kecuali jika dibunuh oleh tingkat kaisar. Meski begitu, ia masih memiliki kepercayaan diri yang besar untuk melarikan diri, dan garis keturunan tingkat pertama Great Demon King Peak tidak hanya membicarakannya. Pada awalnya, ia memiliki kekuatan untuk melawan Raja Iblis Agung Jing Feng. Tang San terus terbang ke depan, melalui persepsi kekuatan spiritual. Dia menemukan bahwa semakin dia maju ke laut dalam, semakin kuat dia bisa merasakan aura spiritual dari klan laut. Klan laut yang lemah dan kecil akan memujanya ketika mereka merasakan napasnya, tetapi beberapa klan laut yang lebih kuat akan segera melarikan diri. Bagaimanapun, ini bukan benua Douluo di masa lalu. Pasti ada orang kuat di kedalaman samudera biru yang tak berujung, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan benua peri, pasti ada banyak orang kuat. Tang San perlahan membuka tangannya di kedua sisi tubuhnya, dan aura garis keturunannya sendiri mulai meledak. Untuk mencegah Mei Gongzi dipengaruhi oleh praktisi di lautan biru yang tak berujung, dia mulai menggunakan kekuatan garis keturunan untuk berkomunikasi dengannya perpaduan kekuatan spiritual memberikan pencegah yang lebih kuat ke permukaan laut. Jenis aura darah seperti tungku yang pernah dirasakan oleh Raja Iblis Merak Besar muncul kembali, dan kali ini bahkan lebih menyatu dengan kekuatan spiritual. Pada saat ini, Tang San seperti matahari kecil di laut dalam persepsinya, terus-menerus meledak dengan aura yang berapi-api. Kemana pun dia terbang, laut biru yang tak berujung di bawah menjadi lebih tenang, bahkan bisa juga merasakan bahwa ketika Tang San melepaskan napasnya, dia sepertinya menyerap sesuatu dari lautan untuk mengisi dirinya sendiri. Meskipun pemuda ini belum berada di level dewa, Raja Iblis Merak Agung dapat dengan jelas merasakan bahwa dia seharusnya tidak lebih lemah dari banyak praktisi level Raja Iblis. Fluktuasi kidan darah ini jelas tidak pada tingkat Raja Iblis, aku benar-benar tidak tahu apa garis keturunan ini. Ratusan mil laut tidak terlalu dekat, tetapi tidak terlalu jauh, jauh, kekuatan mental Tang San menyapu sebuah pulau kecil tidak jauh di depan. Ketika matanya menyala, dia segera menyesuaikan arahnya sedikit dan terbang menuju pulau itu. Bagaimanapun, Mei Gongzi dan Raja Iblis Merak Agung bukan dari klan laut, jadi bersikap rendah hati akan lebih bermanfaat untuk kesengsaraan. Itu telah masuk jauh ke dalam laut, dan lautnya jernih dan biru tua. Ketika mereka mendekati para perompak, laut secara bertahap menjadi lebih dangkal, sampai pantai berpasir putih muncul di bidang penglihatan mereka. Tang San berkata, ayo pergi melalui bencana di pulau ini, lebih cocok di sini. Melihat perairan biru dan jernih di sekitar pulau, Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, di sini sangat indah. Tang San tersenyum dan berkata, ya, keindahan laut ada di mana-mana. Jika kamu suka, aku akan sering membawamu ke laut di masa depan. Meskipun laut secara keseluruhan biru, birunya juga berbeda, dan itu bisa berwarna-warni. Ya, Mei Gongzi menjawab, Raja Iblis Merak memandang dengan acu-ta'acu dan mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Dia masih tahu karakter putrinya dengan sangat baik. Mei Gongzi berhati dingin sejak dia masih kecil, dan jarang berhubungan dengan orang lain. Setelah dia pergi ke sekolah, dia tidak punya teman di Keri Cho Lege. Dalam kesannya, itu wajar ketika dia bersama Asyura sebelumnya. Ketika Tang San mengundangnya untuk pergi ke laut, dia secara alami setuju. Apakah mereka sudah saling mengenal? Dengan keraguan di hatinya, dia bahkan merasa bahwa alasan mengapa Mei Gongzi tidak terlalu sedih sepertinya ada hubungannya dengan pemuda di depannya. Tapi itu tidak mengatakan apa-apa, Tang San merasa sangat kuat dan misterius baginya, terutama garis keturunan yang begitu kuat seperti tungku hampir di atas semua garis keturunan tingkat pertama yang pernah dilihatnya. Dan terlebih lagi utusan Dewa Laut, jika Mei Gongzi dapat mempertahankan hubungan yang baik dengannya, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi klan monster merak di masa depan untuk memerintah Kota Keri. Begitu Kota Keri dapat mengandalkan seorang Kaisar, maka Kaisar Iblis Agung Jing Feng harus menimbangnya ketika dia kembali. Selama utusan Dewa Laut ini dapat membantu putrinya dengan sukses mengatasi Malapetaka hari ini, pada dasarnya akan berpikir bahwa pihak lain dapat mempercayainya. Mereka mendarat di pulau bersama-sama. Ada tanaman subur yang tumbuh di pulau itu. Pohon kelapa dapat dilihat di mana-mana, tetapi jelas tidak ada orang di sini, tetapi karena vegetasinya subur dan subur tidak tampak sepi. Terutama air laut di pantai yang sangat jernih, memberikan perasaan yang sangat nyaman bagi orang-orang. Tang San memimpin Mei Gong Zi dan putrinya di bawah pohon kelapa, langit sudah cerah, matahari yang cerah menyinari pulau itu, dan suhunya meningkat dengan cepat. Mei Gong Zi, bermeditasilah di sini sebentar untuk memulihkan dirimu ke kondisi terbaikmu, dan kemudian kita bisa mulai kapan saja. Saat dia berbicara, Tang San secara alami melepas jaketnya dan melemparkan dirinya ke pantai untuk dikelilingi oleh pohon kelapa. Bayangan yang tertutup, memberi isyarat agar Mei Gong Zi duduk di sana. Mei Gong Zi meliriknya, tidak mengatakan apa-apa, berjalan ke sana dan duduk. Tang San berkata, ketika kamu merasa bahwa kamu siap untuk mengatasi malapetaka nanti, jangan sengaja mendorongnya, teruslah berkultivasi, sesuaikan fluktuasi ki dan darahmu, dan biarkan kekuatanmu sendiri terus menyublim, kamu harus secara alami menarik malapetaka guntur. Dengan kondisi terbaikmu, meskipun kesengsaraan guntur semacam ini akan lebih kuat, baptisan yang akan diberikannya kepadamu akan lebih menyeluruh dan lebih cocok untuk ranah kultifasimu saat ini. Oke, Mei Gong Zi setuju, duduk bersila di atas mantel Tang San, menutup matanya dan bermeditasi. Tang San berdiri, diam-diam menjaga, merasakan fluktuasi energi pada Mei Gong Zi. Raja Iblis Merak pergi ke pantai dan mulai mengatur sesuatu di tanah. Ini adalah apa yang telah dipersiapkannya sejak lama. Jika perlu, itu dapat membantu Mei Gong Zi menghilangkan sebagian dari kekuatan guntur. Tentu saja, ini hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Itu adalah seseorang dari masa lalu, dan apa yang Tang San katakan pada Mei Gong Zi sebelumnya adalah apa yang ingin dikatakannya. Kesengsaraan guntur tentu saja merupakan ambang penting bencana dalam proses budidaya, tetapi pada saat yang sama, kesengsaraan guntur juga merupakan peluang besar. Ada perbedaan besar dalam caramu melakukannya. Potensi tubuh manusia pada dasarnya telah habis pada puncak urutan ke-9, dan proses melampaui kesengsaraan ini bukan hanya proses transformasi, tetapi juga proses pembentukan kembali potensi. Semakin besar potensi yang dipertahankan, semakin banyak ruang untuk perbaikan di masa depan. Besar, kaisar mana yang tidak mengalami baptisan kesengsaraan guntur yang sangat kuat ketika dia melintasi perampokan. Beberapa ras yang kuat bahkan tidak mengizinkan penggunaan kekuatan eksternal apapun ketika melampaui malapetaka, hanya untuk memungkinkan anggota klan melalui pembaptisan yang lebih baik dalam proses mengatasi malapetaka, dan akhirnya memiliki warisan yang lebih kuat. Namun, Mei Gongzi terlalu penting bagi klan Iblis Merak, dan Raja Iblis Merak Agung tidak tahu seberapa kuat kesengsaraan guntur yang akan dihadapi putrinya. Karena itu, dia masih membuat beberapa pengaturan dengan hati-hati. Putrinya kurang dibaptis oleh Lei Jie, dan dia harus memastikan bahwa dia berhasil melampaui perampokan. Tang San diam-diam menjaga Mei Gongzi. Dengan Mei Gongzi bermeditasi, kekuatan darah di tubuhnya mulai meningkat. Konsumsi penerbangan sebelumnya tidak besar, dan dia segera kembali ke kondisi puncaknya. Kekuatan garis keturunan tidak berhenti, dan kekuatan mentalnya juga berfluktuasi dengan cepat seiring dengan kekuatan garis keturunan. Auranya sendiri mulai dilepaskan secara bertahap, dan cahaya perak diam-diam muncul. Di dahi, muncul mahkota emas Merak, dan pola mahkota emas menyilaukan berubah sedikit demi sedikit ke arah emas putih. Napasnya secara bertahap menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Klan Monster Merak memiliki pepatah tentang putra mahkota emas, dan Mei Gongzi saat ini bergerak ke arah putra mahkota yang sebenarnya. Jangan khawatir, ada waktu untuk meningkatkan dengan mantap. Esensi, Ki dan Roh harus sepenuhnya terintegrasi, dan kekuatan darah disusupkan ke dalam esensi, Ki dan Roh. Dalam proses mengatasi bencana, transformasi kesadaran lebih penting daripada transformasi tubuh. Suara tenang Tang San bergema di telinga Mei Gongzi dan dalam kesadaran mentalnya, membuatnya sedikit gelisah hanya karena dia akan melewati malapetaka, mendapatkan kembali ketenangannya. Raja Iblis Merak hebat sudah membuat semua persiapan saat ini. Mendengar kata-kata Tang San, sudut mulutnya berkedut. Tang San lebih berhati-hati daripada yang diamati ayahnya, dan dia jelas bukan dewa. Bagaimana semuanya jelas? Aura Mei Gongzi terus meningkat, dan cahaya perak terang bahkan sedikit mendistorsi cahaya di sekitar tubuhnya. Napas yang kuat itu bercampur dengan beberapa fluktuasi energi yang unik. Dia adalah eksistensi yang telah diakui oleh Tianji Ling. Ketika kultivasinya telah mencapai kondisi puncak di bawah tingkat dewa, dia secara alami akan memiliki pengaruh pada Tianji. Tang San diam-diam merasakan perubahan energi pada Mei Gongzi, dan ekspresinya menjadi serius. Pikirannya berfluktuasi, dan indra ilahinya langsung berkata kepadanya di lautan roh Mei Gongzi, tunggu bencana, jangan gunakan kekuatan makhluk surgawi apapun. Bila perlu, lebih baik menggunakan kehendak pedang dari pedang asura, dan juga dari awal sampai akhir jangan gunakan Tianji Ling. Kamu tidak bisa membiarkan kekuatan Tianji Ling sepenuhnya terpatri dalam kesadaranmu saat kamu sedang mengalami bencana. Di masa depan, akarmu adalah pedang asura. Apakah kamu mengerti maksudku? Mei Gongzi sedang dalam keadaan meditasi saat ini, jadi dia tidak bisa menjawab secara langsung, tetapi kesadarannya sedikit berfluktuasi, yang berarti persetujuan. Tang San menghela nafas lega, sekarang dia menyadari bahwa akan bermanfaat baginya untuk memberi tahu Mei Gongzi identitas aslinya. Jika Tang San yang murni dan sederhana, dan Tang San yang tidak memiliki identitas asura mengatakan ini padanya di sini, dia tidak perlu mendengarkan. Mengapa tidak membiarkannya bertarung melawan perampokan guntur dengan Tianji Ling? Itu karena Tang San tidak ingin dia terlalu terlibat dengan Tianji. Rahasianya tidak ada apa-apanya, tetapi sulit untuk dihilangkan. Setelah kekuatan rahasia digunakan atau digunakan, masalah dan masalah akan dengan mudah terjadi di masa depan. Serangan balik rahasia surga, itu adalah sesuatu yang bahkan raja para dewa tidak tahan. Kesalahan kehidupan masa lalu tidak boleh terjadi lagi dalam kehidupan ini. Artefak surgawi, Tianji Ling, sekali menemani tuannya melintasi malapetaka setelah mengenali tuannya, itu akan benar-benar tercetak pada tubuh dan kesadaran Mei Gongzi, dan dia tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Ketika Mei Gongzi menghadapi bahaya dan masalah, kekuatan Tianji secara alami akan mengganggu, sehingga dia akan diikat ke keretanya oleh Tianji. Di masa depan, dia hanya bisa mengandalkan Tianji, tetapi begitu kekuatan Tianji digunakan terlalu banyak, itu akan menakutkan. Serangan balik akan membunuhnya. Meskipun itu mungkin terjadi dalam waktu yang masih lama, dan kemungkinan itu terjadi tidak besar. Tapi Tang San tidak boleh membiarkan kemungkinan ini ada, ini adalah satu-satunya situasi yang tidak bisa dia kendalikan sebagai Raja Dewa. Sinar perak menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan fluktuasi kidan darah Mei Gongzi sendiri menjadi semakin intens, dan langit cerah berangsur-angsur berubah. Pada saat ini, dia telah melihat titik kritis, dan pada titik kritis ini, dia akan menghadapi datangnya kesusahan buntur kapan saja. Tang San sedikit menyipitkan matanya, mundur beberapa langkah, dan menjaga jarak tertentu dari Mei Gongzi. Kecemerlangan perak pada Mei Gongzi mulai menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan kekuatan darahnya sendiri bergerak menuju tingkat yang lebih tinggi. Suara senandung King Yue mulai muncul dari tubuhnya, dan di belakangnya, cahaya dan bayangan merak-perak besar muncul tanpa suara. Raja Iblis Merak Besar juga menyaksikan perubahannya dengan wajah serius tidak jauh, dia bisa merasakan bahwa fluktuasi darah Mei Gongzi terus meningkat, seolah-olah tidak ada habisnya. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi, mengelilinginya, menjadi terdistorsi dan berosilasi. Ini tidak sama seperti ketika dia dirampok di tempat pertama. Raja Iblis Merak segera merasakan perbedaannya. Ketika melampaui malapetaka, ruang di sekitarnya mulai secara bertahap hancur, membentuk ruang hampa di sekitar tubuhnya, yang membuat mengatasi malapetaka lebih mudah, memungkinkan malapetaka guntur terus dihancurkan dalam ruang hampa, dan bagian dari kekuatan guntur malapetaka merambah, merangsang tubuhmu untuk berkembang. Pada saat ini, perubahan dalam tubuh Mei Gongzi lebih seperti lapisan penghalang ruang yang muncul di sekitar tubuhnya, dan karena auranya sendiri memancar lebih dan lebih kuat, kekuatan ruang ini tampaknya telah bergabung dengannya untuk menjadi bagian darinya, yang ekstra disuntikkan ke dalam cahaya dan bayangan merak-perak di belakangnya, sehingga merak-perak mulai menjadi lebih jelas dan lebih besar. Cahaya dan bayangan ilusi semacam ini adalah sumber darah, mewakili kekuatan darahnya sendiri. Selama pertempuran, itu juga akan muncul ketika kekuatan garis keturunan dan ditingkatkan menjadi yang terkuat. Tetapi pada saat ini, ketika Mei Gongzi hendak menerobos, elemen luar angkasa benar-benar meningkatkan garis keturunannya sendiri. Apa artinya ini? Artinya, Mei Gongzi memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang elemen ruang, dan telah diakui oleh elemen ruang. Apakah ini manfaat yang dibawa oleh pengakuan Tianji Ling? Namun, sampai sekarang, Mei Gongzi belum merilis Tianji Lingnya. Langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap, dan awan gelap di langit mengembun semakin tebal, tetapi bahkan tidak ada setengah menit cahaya guntur. Tapi rasa penindasan yang tak terlihat mulai menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sayangku, kesengsaraan guntur ini mungkin sangat tidak biasa. Raja Iblis Merak diam-diam terkejut dan bubuk. Kekuatan kesusahan guntur terkait erat dengan bakat orang yang melintasi bencana. Mereka semua berada di puncak urutan ke-9, tetapi bakatnya berbeda, latar belakangnya berbeda, dan kekuatan kesusahan guntur sangat berbeda. Pada saat ini, penindasan yang dibawa oleh kesusahan guntur membuat orang biasa sulit bernapas di sini. Pada saat ini, Merak-perak di belakang Mei Gongzi semakin cerah, dengan sayapnya yang besar menyebar, dan buru ekor di belakangnya mempertahankan penampilan Merak dengan layar terbuka. Itu spektakuler dan sangat mempesona. Meskipun ini adalah putrinya di depannya, Raja Iblis Merak besar bahkan merasa sedikit cemburu di hatinya. Jika dia selamat dari bencana seperti ini saat itu, tidak mungkinkah dia menjadi seorang kaisar juga. Dalam proses kesengsaraan Mei Gongzi, ia bahkan telah melihat beberapa bayangan kaisar. Selama dia bisa berhasil mengatasi malapetaka, seharusnya tidak ada masalah untuk memiliki dasar menjadi seorang kaisar, belum lagi aura di tubuhnya masih meningkat. Perasaan Mei Gongzi sendiri juga sangat mendalam, dia dapat merasakan bahwa pikirannya menyebar dengan cepat ke segala arah. Di lautan roh kita sendiri, kesadaran ilahi yang telah dipadatkan terus mekar keluar, menunjukkan bahwa kekuatan spiritual perlahan mulai berubah. Cahaya merah di pusat berdiri tegak dan merupakan kebenaran sejati inti dari semua kesadaran ilahi. Dan fluktuasi pembulu darahnya sendiri dibuat oleh aura spiritual, dan mereka terus-menerus bergabung dan runtuh ke dalam. Dia hanya merasa bahwa semua kekuatannya tampaknya tidak dapat dibedakan satu sama lain, apakah itu kekuatan spiritual atau kekuatan garis keturunan. Pada saat ini, mereka semua bergabung ke dalam, dan semuanya mengembun menuju satu titik. Tubuhnya tampaknya terus menyusut dan berubah ke arah bayi. Meskipun ini hanya dalam persepsi, perubahan yang berubah sepanjang waktu membuatnya merasakan seluruh dunia berubah. Setiap elemen luar angkasa tampaknya hidup di sekitar tubuhnya, dalam persepsinya, elemen luar angkasa ini seperti penjaga yang menjaganya, dan seperti orang-orangnya, rela menjaga di sekelilingnya, terus-menerus memadatnya dan menjadi bagian dari dirinya, mereka bahkan bersorak karena mereka terpengaruh oleh nafas Mei Gongzi, dan mereka juga terus berkembang. Perasaan seperti ini benar-benar luar biasa, yang membuat Mei Gongzi terus-menerus menghilangkan kegugupannya, dan dia benar-benar tenggelam dalam proses sublimasi. Dia sepertinya samar-samar melihat seperti apa dia ketika dia berdiri di puncak pesawat ini, dan dia samar-samar bisa melihat beberapa gambar khusus. Itu adalah nafas Tianji Ling. Dengan promosi nafasnya, Tianji Ling secara alami mulai mengalir dalam kesadarannya dan mulai menyatu dengannya. Tetapi pada saat ini, Mei Gongzi memikirkan nasihat Tang San kepadanya sebelumnya, bahwa cahaya merah mekar di Lautan Roh, secara paksa menghalangi sisa-sisa surgawi yang akan diintegrasikan ke dalamnya, mencegahnya memasuki ranah kesadaran ilahi. Tianji Ling jelas sedikit tidak mau, dan bahkan merasa sedih. Berjuang untuk masuk. Mei Gongzi tidak berhati lembut saat ini, meskipun dia tidak bisa mengakui bahwa Tang San adalah suaminya di kehidupan sebelumnya, apakah itu bergaul dengan Tang San atau bertarung berdampingan dengan Ashura, dia benar-benar cukup memiliki perasaan kepercayaan untuk pria ini. Karena itu, tidak peduli seberapa ingin Tianji Ling memasuki Lautan Roh, dia dengan kejam diblokir olehnya. Dalam hal kualitas artefak, pisau api suci tidak dapat dibandingkan dengan Tianji Ling, itu tidak menghalangi kekuatannya. Namun, ada pedang ilahi Ashura yang duduk di tengah, belum lagi satu Tianji Ling, bahkan jika ada sepuluh Tianji Ling di sini, selama tidak ada izin darinya, tidak mungkin untuk masuk. Perlahan-lahan, indera cahaya merah Mei Gongzi menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Itu adalah pedang panjang, itu tidak berwarna merah itu sendiri, tetapi memancarkan cahaya merah. Pedang ramping memiliki nafas itu tidak kuat, tetapi semacam dingin. Bukan dingin yang dingin, tapi dinginnya menilai keadilan, tanpa keraguan. Pedang ilahi Ashura juga merupakan pedang penghakiman, dan pernah menjadi pedang penegakan hukum di alam dewa. Dalam proses menerobos untuk menjadi dewa, Mei Gongzi memperkuat hubungannya dengan pedang ilahi Ashura melalui pedang api suci, dan untuk pertama kalinya benar-benar merasakan fluktuasi niat pedangnya. Meskipun niat pedangnya sangat dingin, ketika kesadaran ilahi Mei Gongzi mengelilinginya, Mei Gongzi dapat dengan jelas merasakan sentuhan keintiman yang diperas dari kedinginan ini. Kedinginan bersifat eksternal baginya, itu adalah pengakuan murni. Dirangsang oleh kesadaran spiritualnya sendiri, dan juga dipengaruhi oleh sublimasi Mei Gongzi saat ini, cahaya merah meningkat secara halus, dan warna merah menjadi semakin terang. Tianji Ling masih ingin bergegas masuk dari pinggiran, tetapi begitu menyentuh tepi sinar merah, itu akan langsung terpental seperti sengatan listrik. Merak perak di belakang Mei Gongzi telah menjadi sangat jelas saat ini, dan mata setiap bulu ekor memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Kecemerlangan yang luar biasa begitu indah di bawah langit yang telah menjadi gelap. Apa yang membuat Raja Iblis Merak Besar juga bertanya-tanya adalah bahwa mata merak perak itu berubah, dan mata perak yang semula berubah menjadi merah. Tapi itu bukan merah jahat, itu adalah cahaya merah dengan keagungan yang agung. Bahkan dengan basis kultifasi Raja Iblis Merak, ketika melihat sinar merah, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa kesadarannya dirangsang, dan ada sensasi kesemutan yang kuat. Raja Iblis Merak Besar menoleh untuk melihat Tang San, Tang San mengangguk padanya, seolah-olah dia tahu apa yang mengejutkannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak masalah. Dia memiliki senjata ilahi yang sangat kuat di tubuhnya, ini adalah senjata ilahi. Napas menyatu dengan napasnya sendiri melalui sublimasi transendensi, yang hanya baik untuknya. Ini juga memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan artefak ini dengan lebih baik. Raja Iblis Merak hebat mengerutkan kening, apakah itu artefak takdir? Tentu saja sangat penting dan bagus untuk digabungkan dengan artefak kelahiran sendiri ketika melampaui bencana. Namun, warna merah ini sepertinya bukan artefak suci dari klan kota. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benaknya, dan dia dengan cepat mengingat cahaya pedang merah ketika Mei Gongzi mengotong mengte. Apakah itu? Tapi, artefak macam apa itu? Raja Iblis Merak Agung hanya samar-samar ingat bahwa cahaya pedang merah yang perkasa naik dari langit, dengan keagungan dan keadilan, membelah senjata ajaib menjadi dua, bahkan di depan nafasnya, roh-roh yang membenci tak satu pun dapat dibandingkan dengan itu. Tidak diragukan lagi, ini adalah artefak yang sangat kuat, tetapi, sebagai patriark berikutnya dari klan Iblis Merak, artefak takdirnya adalah Tianjiling. Tepat ketika ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba, kegelapan di langit tiba-tiba berubah. Ini menarik Tang San dan Raja Iblis Merak besar untuk mengangkat kepala mereka pada saat yang bersamaan. Awan gelap yang semula suram tiba-tiba berubah warna pada saat ini, karena sinar listrik kemasan melintas di antara awan gelap. Awan gelap besar ini telah menutupi radius puluhan kilometer, yang lebih dari sepuluh kali lebih besar daripada ketika Sang Hauksuan melintasi bencana. Pada saat ini, di awan besar awan gelap ini, sambaran petir kemasan melintas, dan raungan rendah mulai terdengar di awan perampokan. Kesengsaraan guntur akhirnya datang. Ini, bencana guntur macam apa ini? Melihat sinar listrik kemasan di langit, Raja Iblis Merak besar tiba-tiba merasakan perasaan gemetar. Bahkan di puncak kultifasi Great Demon King-nya, ada emosi ketakutan yang lahir. Ekspresi Tang San juga menjadi serius. Meskipun dia sudah menduga bahwa kesengsaraan Mei Gongzi tidak akan semudah itu. Tapi aku tidak menyangka bahwa kesengsaraan guntur akan datang begitu dasyat. Raja Iblis Merak hebat tidak tahu kesengsaraan guntur semacam ini, tetapi sebagai generasi Raja Dewa sebelumnya, dia tahu itu. Ini adalah enam harmoni dan delapan penghancuran dari kesengsaraan setan emas. Tang San menarik nafas dingin. Jika kesengsaraan guntur memiliki peringkat, secara kasar dapat dibagi menjadi sembilan level. Kesengsaraan guntur biasa, jika kekuatannya satu, maka kekuatan kesusahan guntur tingkat kedua adalah empat. Dan begitulah naiknya dalam kelipatan persegi. Kekuatan kesusahan guntur tingkat ketiga adalah sembilan. Tingkat keempat adalah enam belas, tingkat kelima adalah dua puluh lima, tingkat keenam adalah tiga puluh enam, dan pada tingkat keenam bencana guntur, kekuatannya tiga puluh enam kali lipat dari tingkat pertama. Terakhir kali Zhang Haoxuan menyeberangi perampokan, karena kekuatan garis keturunannya yang kuat, perampokan guntur adalah tingkat kedua. Dan pada saat ini, jenis bencana guntur yang Mei Gongzi hadapi disebut enam harmoni dan delapan penghancuran setan emas. Apa artinya, hal ini adalah kesusahan guntur tingkat kedelapan? Dengan kata lain, kekuatannya enam puluh empat kali lipat dari kesusahan guntur tingkat pertama. Selain itu, enam puluh empat kali ini tidak sederhana enam puluh empat kali, dan bahkan ada perubahan kualitatif yang lebih mengerikan di dalamnya. Ini adalah salah satu kesengsaraan guntur yang paling kuat. Pasti memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Sederhananya, ketika melampaui bencana, jika kamu menghadapi bencana guntur tingkat enam, selama kamu bisa bertahan hidup, kamu akan memiliki penampilan seorang kaisar. Tingkat kedelapan, Tang San curiga bahwa ini mungkin pertama kalinya di pesawat ini, kan? Bagaimana itu bisa begitu kuat secara langsung? Sambil terkejut, Tang San secara bertahap mengerti mengapa itu pasti ada hubungannya dengan dirimu sendiri. Orang luar itu sendiri selalu ditolak oleh pesawat, tetapi dia terus-menerus menutupinya dengan berbagai cara. Dan Mei Gongzi telah bersamanya untuk waktu yang lama, dan tentu saja dia akan memiliki auranya sendiri. Lebih penting lagi, dia menghubungkannya dengan pedang Asura. Artefak super tidak dapat digunakan di pesawat ini, tetapi, bagaimanapun, Asura Excalibur hanya memiliki niat pedang di sini, dan Mei Gongzi juga dinilai sebagai alien oleh pesawat dalam arti tertentu, jadi dia memberikan petir yang menakutkan muncul. Pada saat ini, cakupan awan perampokan masih meluas, bahkan ke arah kota Kerry. Aku khawatir bagian besar dari awan perampokan menakutkan yang diberikan oleh cahaya kemasan ini dapat terlihat. Pada saat ini, tidak perlu khawatir tentang siapa yang akan membuat masalah, karena tidak ada yang berani jatuh di bawah badai petir seperti itu. Bahkan praktisi tingkat kaisar mungkin tidak dapat mundur sepenuhnya dalam menghadapi bencana guntur seperti itu. Apa yang harus aku lakukan? Bisakah aku meminta bantuan Lord Dewa Laut? Suara bersemangat Raja Iblis merak terdengar. Meskipun tidak tahu persis apa kesengsaraan setan emas enam harmoni dan delapan penghancuran, sangat jelas bahwa itu memiliki kekuatan yang benar-benar menghancurkan. Tang San menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jangan panik. Meskipun kesengsaraan setan emas enam harmoni dan delapan penghancuran menakutkan, karena ini adalah bencana guntur, akan selalu ada kesempatan untuk hidup. Prajurit akan memblokir air dan bumi. Xiao Mei, bencana guntur akan datang, dan itu lebih kuat dari yang kamu kira. Tapi tidak peduli seberapa kuat bencana guntur itu, kamu harus menjaga hatimu yang asli, dan hatimu yang asli tidak dapat digoyahkan. Mei Gongzi mengangguk ringan, merak-perak di belakangnya perlahan mengangkat kepalanya, merah di matanya menjadi semakin megah, tetapi dia tidak malu-malu. Boom, keraungan besar tiba-tiba terdengar, dan seluruh laut beriak dengan ombak besar. Mata Tang San dingin dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Ayo, detik berikutnya, cahaya kemasan langsung menembus langit, menerangi laut di bawah, dan hampir seketika mencapai puncak kepala Mei Gongzi. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.